Pemirsa Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto memimpin rapat persiapan penilaian Adipura tahun 2022. Dalam rapat tersebut, Wabup Apri mengharapkan kerjasama semua sektor untuk mendapatkan kembali penghargaan Piala Adipura di Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto memimpin rapat persiapan penilaian Adipura tahun 2022. Acara yang dilaksanakan di ruang utama kantor Bupati Bungo Adipura merupakan bentuk penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan dan difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh. Wabup Apri mengatakan pemerintah Kabupaten Bungo membahas persiapan penilaian Adipura yang akan dilakukan pada awal bulan Juli 2022. Ada beberapa titik pantau yang masih kurang dan harus dipenuhi. Sebelumnya ada titik pantau sekitar 22, namun pada tahun ini ditambah menjadi 32 titik pantau yang harus dipenuhi dan kekurangannya harus segera dilengkapi. Serta berharap kepada seluruh OPD untuk saling bahu-membahu dalam mengupayakan segala kekurangan selama ini yang menjadi kelemahan Kabupaten Bungo selama ini. Kekurangan tersebut yakni dengan dimulainya penambahan bak sampah pemilah di setiap instansi, bahkan di sekolah dan di tempat umum. Agar menjadi salah satu indikator pendukung dalam penilaian terhadap Kabupaten Bungo untuk mendapatkan kembali penghargaan Piala Adipura pada tahun 2022 ini. Kita dapat terpadu melibatkan OPD, para jamaah, juga para datu rio, dan kepala sekolah. Intinya kita hari ini menyiapkan diri untuk menghadapi penilaian Adipura tahun 2022, di mana Bungo juga masih dinominasikan. Karena tadi kita kumpulkan seluruh OPD terkait dan kita menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan tadi sudah ditunjuk beberapa penanggung jawab setiap titik pantau, dan kita masih punya waktu sebulan ke depan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Karena tim dari pusat akan turun ke penilai itu bulan Juli. Jadi tadi kami pastikan seluruh OPD, kemudian juga sekolah, pasar yang menjadi titik pantau, kita tadi sudah koreasikan, sudah terkaskan untuk segera menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan. Sementara itu, dalam rapat persiapan tersebut, Apri menegaskan terhadap beberapa titik pantau yang kurang tersebut, maka dalam waktu dekat Bupati Bungo akan turun langsung untuk melihat beberapa titik pantau yang masih dinilai kurang. Selain itu, hadir dalam rapat persiapan tersebut Asisten 1 Setda Bungo, PLT KADIS Lingkungan Hidup, para Kepala OPD, Direktur RSUD, para camat, dan undangan lainnya. Terima kasih telah menonton!